Halo selamat malam, apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya belum tuntas penelusuran pihak berwajib dengan temuan investasi bodong Mimiles yang memiliki 264.000 member dengan estimasi kerugian 750 miliar. Kini masyarakat dikejutkan dengan fenomena keraton agung sejagat. Sekelompok orang yang menggaku sebagai keraton agung sejagat ini mengklaim sebagai kerajaan baru setelah 500 tahun berakhirnya kerajaan Majapahit. Berbagai fenomena nyeleneh kian marak di masyarakat dari kasus investasi bodong hingga keraton agung sejagat. Dan malam ini Indonesia bicara akan membahas hal tersebut namun sebelum membahasnya lebih jauh kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Belum tuntas penelusuran pihak berwajib dengan temuan investasi bodong Mimiles yang memiliki 264.000 member dengan estimasi kerugian 750 miliar. Kini masyarakat dikejutkan dengan fenomena keraton agung sejagat. Sekelompok orang yang mengaku sebagai keraton agung sejagat ini mengklaim sebagai kerajaan baru setelah 500 tahun berakhirnya kerajaan Majapahit. Anggota keraton agung mencapai 450 orang. Mereka mengadakan acara di sebuah tempat seluas 2 hektare dengan adanya prasasti dan kolam pemandian. Dalam acara Wilujengan dan Kirapudaya, seluruh anggota kelompok berdandan dengan baju budaya Jawa dan seragam pasukan. Kelompok ini dipimpin oleh Toto Santoso yang mengaku sebagai rangkai Mataram Agung dan istrinya Diyah Ditarjah yang sering dipanggil Kanjeng Ratu. Keberadaan keraton sejagat yang berada di kawasan Bayan Purworejo, Jawa Tengah meresahkan warga setempat. Ritual yang berupa bakar dupa dan penggunaan pengeras suara pada tengah malam mengganggu warga yang sedang beristirahat. Tak hanya itu, warga pun menilai banyak hal yang tidak wajar dari keraton sejagat. Simba sebagai warga itu menolak apa enggak, Mbak? Tepat menolak. Menolak ya, Mbak. Alasannya mungkin apa, Mbak? Ada ritual-ritual mungkin? Itu loh, ada hubungan-hubungan banyak dan gonjol sih luar biasa. Wah, mau menti gantanya, Mas. Bakar dupa berarti ya, Mbak? Dupa dan lain-lain. Polda, Jawa Tengah pun bergerak dan menangkap Toto Santoso dan dia ditarja. Penangkapan dilakukan di rumah keduanya yang juga menjadi keraton. Mereka kini telah dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan. Raja dan Bermaisuri Keraton Agung Sejagat diduga melakukan penyebaran berita bohong dan penipuan. Dari kasus yang kita terima tadi yang seperti hal, sudah ditangkap dua orang pelaku. Dibuga melakukan tindak pedana, melanggar pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 dan pasal 38 tentang penyelidikan. Lantas, ada apa dibalik fenomena nyeleneh yang muncul di tengah masyarakat? Malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa sesuai dengan tayangan tadi, kita malam hari ini akan membahas mengenai keraton dagelan sejagat. Nah, seperti biasa sudah hadir dua narasumber di studio, kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Bayu Ayulianto, sosiolog. Apa kabar? Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Akhil. Terima kasih sudah ada di Indonesia Bicara. Terima kasih. Dan yang kedua ada Pak Karsono Harjo Saputra Budayawan. Apa kabar? Selamat malam, Pak. Selamat malam, baik. Terima kasih sudah hadir di Indonesia Bicara. Ya, ini kalau kita lihat tayangan tadi begitu. Ya, kenapa kita sebut dagelan? Karena siapapun yang membaca berita ini pasti tertawa. Betul ya, Pak ya? Nah, Pak Karsono, apakah betul ada keraton yang seperti disebutkan dua insan ini yang mengaku Raja Ratu? Secara pribadi saya mengatakan tidak ada. Tidak ada. Karena keraton itu kan sebetulnya istilah negara untuk zaman dahulu. Agar bisa disebut sebagai negara, tentu ada syarat-syarat tertentu. Kalau sekarang, syarat-syaratnya kan ada batas wilayah, ada pengakuan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dalam dimensi masa lalu, kan tidak sederhana itu. Jadi Anda melihat ini tidak pernah Anda temukan? Tidak ada. Dengan nama keraton Agung Sejagat? Namanya saja aneh. Namanya saja aneh. Untuk nama Jawa saja aneh. Coba kalau kita telusuri dari zaman Hindu-Buddha abad kelima. Itu mulai dari Kalinga. Kemudian Mataram. Yang kemudian disebut Kuno. Kemudian ada Panjalu, Kauripan, Majapahit. Kemudian ke Mataram Islam. Yang kemudian menjadi Surokarto Adiningrad dan Ngayuja Adiningrad. Ini keraton, apa tadi? Agung Sejagat. Keraton Agung Sejagat. Masuk ke mana? Aneh. Tapi mengaku kalau ini, ini setelah 500 tahun Majapahit begitu. Maka mereka membuat atau mungkin muncullah keraton Agung Sejagat ini. Saya tidak tahu apakah mereka, si Raja Prabu Santoso tadi ya. Itu menyatakan dirinya sebagai keturunan Majapahit, saya tidak tahu. Tetapi kalau tidak mengaku keturunan Majapahit, kita tidak bisa mengklaim setelah 500 tahun Majapahit. Karena sampai sekarang, meskipun secara politik sudah tidak punya eksistensi. Masih ada keraton-keraton Jawa dan Sunda. Dan silsilahnya lengkap di situ Pak. Iya. Misalnya masih ada, tadi yang saya katakan Mataram. Kemudian pecah Jogja dan Solo. Kemudian di Solo ada Mangkun Negaran. Jogja ada Pakualaman. Kemudian di Cirebon ada Kasepuan dan Kanoman. Dan seterusnya. Nah, tapi dia mengklaim diri sebagai keturunan mana? Apakah keturunan Mataram, sempalan Mataram? Atau justru keturunan Siung Wanoro? Itu pertanyaan besar Pak Gersono. Pertama kali Anda membaca atau melihat berita ini, apa yang terbesar dalam benak-benak? Ya, seperti Anda katakan saja, dagelan. Dagelan. Karena untuk menjadi raja, ini dalam konsepsi orang Jawa, itu harus mempunyai wahyu. Oke. Tapi Pak, tafsiran wahyu itu kan bisa bermacam-macam. Kemudian kalau Jogja, Raja-Raja Jogja dan Solo harus punya piandel, rupa soko. Oke. Kemudian harus ada persekutuan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Ini bisa ditafsirkan macam-macam ya, kalau pusoko itu menurut tafsiran saya yang sederhana, itu harus didukung oleh kekuatan militer. Oke. Kalau ada persekutuan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Natural ya? Itu, bukan. Kalau saya lebih pada, ada persetujuan dari rakyat. Oke. Bagi saya, Kanjeng Ratu Kidul itu, apa namanya, representasi dari rakyat. Ini menurut bacaan yang saya peroleh. Jadi banyak hal-hal yang harus ada begitu ya Pak ya, yang mana suatu daerah atau suatu orang itu bisa disebut sebagai raja dan ratu. Yang paling penting dalam konsepsi orang Jawa, harus memperoleh wayu. Wayu itu dinyatakan oleh kembang Wijoyoku Sumo yang harus diperoleh di sebelah selatan Cilacap itu, apa puluh apa mas? Nusa Kambangan ya. Kambangan itu dimensi superan, apa? Itu hal tersebut yang menurut kepercayaan. Iya, ini menurut konsepsi orang Jawa, yang bisa ditafsirkan dengan berbagai macam, salah satu yang tadi saya tersisitkan. Anda belum melihat hal tersebut? Tidak melihat. Kira-kira Tuan Anggung Sejakat ini? Apa? Gueye itu apa ya? Roman muka. Oke. Muka roh, dengan saya saja sama gitu. Oke, penampakannya begitu ya Pak ya. Iya betul. Coba bayangkan, meskipun kita orang modern ya. Ketika kita melihat sinuun ke-10, sampean dalam ke-10 yang Yogyakarta, itu kan auranya beda. Ada aura tersendiri, karisma ya Pak ya? Tidak, karisma. Demikian pula sampean dalam yang di Solo, itu kan juga. Baik, baik. Ini kalau dari pandangan orang budayawan seperti Pak Karisma. Kalau Mas Bayu melihat hal ini, apa maksud tujuan mereka sebenarnya Mas Bayu? Menurut Anda? Iya, kalau saya sih melihatnya yang pertama-tama, saya setuju dulu kalau ini dagelan. Waktu saya baca beritanya juga, aduh saya bilang, apalagi ini ya kan. Saya juga teringat merefer beberapa cerita-cerita sebelumnya, ada apa, sekte apa, ubur-ubur apa, segala macam gitu. Cuman kan ada yang kemudian kemasannya pakai embel-embel agama, gitu kan. Ada yang kemasannya pakai embel-embel budaya, dan segala macam gitu ya. Nah, saya kira untuk melihat hal ini atau fenomena ini, saya kira kita harus melihat dari sisi atau dimensi subjektif dan objektifnya, saya kira dari fenomena ini ya, gitu. Yang pertama, kan pertanyaannya begini, kenapa mereka melakukan itu? Yang kedua pertanyaannya adalah, kenapa masih banyak juga pengikutnya? 450, nah itu makanya tadi kan, bukan jumlah sedikit saya kira 450, kenapa? Dibayar mungkin. Justru katanya yang saya dengar, malah mereka membayar gitu kan, ini kan jadi pertanyaan gitu loh, kenapa ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih mau atau bisa terlibat dalam urusan-urusan seperti itu? Apa faktor yang membuat mereka mau? Saya sih yang paling, apa namanya, yang paling rasional kalau menurut saya ya, itu ya ini persoalan ekonomi saja sebenarnya gitu loh, persoalan ekonomi gitu ya. Bahwa kemudian ada embel-embel itu ya di permukaan saja gitu, tapi apa namanya, persoalan ekonominya yang pertama ya, kalau kita lihat dari sisi pencetusnya atau pimpinannya lah, yang kemudian mengaku sebagai apa tadi, raja dan ratu misalnya, kan ternyata jelas sekali tadi, dimintain uang, yuran wajib, besarannya 3 juta, 3 juta kali 450 kalau semua membayar aja udah kelihatan berapa gitu kan. Kemudian juga, apa namanya, dari sisi pengikut gitu. Nah ini yang menarik adalah, kenapa masih banyak orang yang mau terlibat gitu. Nah saya kira memang, saya nggak tahu ya profil dari orang-orang yang ikut di sana gitu ya, saya kira profilnya beragam. Dugaan saya ya, dugaan saya lagi-lagi adalah orang-orang yang memang, apa, semacam. Sama tingkat pendidikan rendah? Nggak juga. Saya kira tidak senantiasa ya, mungkin, mungkin ada satu dua yang memang ada faktor pendidikan, tapi saya kira nggak juga gitu loh. Ini kan situasinya situasi, apa ya, kalau kita bicara dalam konteks masyarakat secara luas, ini kan ada yang namanya situasi kecemasan sosial yang sedang melanda dunia nih sebenarnya. Nah kalau kita bicara hal-hal seperti inilah, ada pengkultusan terhadap individu dan segala macam, ini kan juga sebenarnya bukan hanya fenomena Indonesia saja. Kalau kita melihat di negara-negara luar, bahkan Amerika, Eropa, itu juga ada fenomena pengkultusan-pengkultusan seperti itu gitu. Yang kemudian, apa, memang tawarannya adalah, atau ininya agama dan segala macam. Nah, orang-orang yang kemudian terlibat ini memang rata-rata itu, apa namanya, kalau kita lihat contoh ini, sebagian besar memang mereka mau terlibat itu karena iming-iming tadi, ada gaji pendapatan dolar atau berapa gitu kan. Saya kira kan, meskipun tidak rasional menurut kita, tetapi bagi sekelompok orang itu menjadi rasional. Terutama orang-orang yang memang... Ini menjadi hal yang menggiurkan begitu ya? Iya dong, terutama orang-orang yang memang membutuhkan, atau memang juga berada dalam situasi-situasi kecemasan sosial ekonomi di dalam kehidupannya gitu. Nah, ini bisa tertarik sekali mereka. Yang menarik adalah kita banyak mengetahui kalau orang Jawa sangat pakem begitu Pak ya dengan adat istilatatnya. Kenapa sampai banyak yang masih mau mengikuti hal-hal seperti ini? Mungkin bahasanya lain. Saya setuju dengan Mas Bayu sebetulnya. Kalau Mas Bayu tadi mengatakan ada kecemasan ya. Saya lebih ada pada kecemasan tidak, kegelisahan tidak, tetapi ada sesuatu kerinduan. Oke, kerinduan ya Pak? Kerinduan. Akan apa itu? Hampir di dalam masyarakat luas, hampir tidak ada satu tokoh yang bisa dijadikan pegangan gitu. Hutan begitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, kan sekarang ini dunia selalu berubah, berubah, berubah yang sangat cepat. Mereka itu ingin mencari pegangan. Nah, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, faktor ekonomi saya sangat setuju. Karena ujung-ujungnya memang faktor ekonomi. Seperti beberapa tahun yang lalu kita dikejutkan oleh suatu gelar apa ya waktu itu ya, yang orangnya masih muda yang bisa menggandakan uang itu. Kanjeng. Nah, kanjeng itu. Itu kan sebetulnya sama. Kesti kanjeng. Iya, sama juga gitu. Tetapi sekarang hanya ranahnya lebih kepada tadi yang hebatnya si Prabu Santoso itu dia bisa membaca situasi ketika fenomena semacam ini dia tangkap. Dan persuasi kepada masyarakat itu untuk mengajaknya mungkin punya keahlian yang lebih baik. Iya, jadi begini salah satu salah satu. Mas Bayu tahan dulu, kita akan lanjutkan lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicar. Terima kasih.